Izin mendirikan bangunan atau IMB untuk bangunan pemerintah pada dasarnya tidak dikenakan biaya sepeser pun. Akan tetapi sayangnya di Kabupaten Merangin sebagian besar bangunan gedung milik pemerintah tidak memiliki IMB. Hal ini diakui oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu atau BPMPTT, Berangin Makmur. Ketua Komisi 1 DPD Merangin, Heri S. Mohzah, mengaku kecewa karena pemerintah tidak memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat. Seharusnya menurut Heri, pemerintah yang terlebih dahulu mengurus IMB agar masyarakat dapat mencontoh dan muaranya akan memberikan kontribusi terhadap kas daerah. Ada hal lain yang perlu menjadi pertimbangan. Pembangunan pemerintah itu kalau tidak dengan IMB akan memungkinkan apa namanya, timbul sebuah, timbul sesuatu yang kontradiktif. Selain pemerintah, Heri S. Mohzah juga meminta rekanan yang mengerjakan proyek pemerintah juga harus tangkap dengan mengurus IMB. Dirinya tidak mau terjadi hal yang tidak diinginkan setelah gedung berdiri. Seperti yang terjadi pada pembangunan rumah sakit umum daerah Merangin yang tidak jadi dibangun lantaran berada di zona ruang terbuka hijau.